Seorang guru ngaji di Ngawi diamankan polisi usai mencabuli tujuh murid di rumahnya. Rata-rata korban masih anak di bawah umur. Pelaku yang nyaris menjadi sasaran amarah warga oleh polisi dibawa ke kantor Polres Ngawi. Seorang guru ngaji yang melakukan aksi bejat di wilayah kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, diamankan polisi ke kantor unit PPA Satres Krim Polres Ngawi. Terungkapnya kasus tindak pencabulan yang dilakukan oleh Rohadi, 66 tahun, setelah ada laporan dari salah seorang keluarga korban ke pihak kepolisian pada tanggal 16 Maret 2022. Mendanggapi laporan tersebut polisi bergerak ke rumah pelaku. Di lokasi sudah banyak warga yang marah hendak menghakimi pelaku karena korban tidak hanya satu orang, melainkan lebih dari tujuh muridnya. Perbuatan pelaku dilakukan sejak tahun 2019 lalu. Bahkan usia korban juga mulai dari 8 dan 9 tahun. Kepada polisi, pelaku mengaku perbuatan ini dilakukan di dalam kamar di rumahnya, usai mereka para muridnya belajar mengaji. Perbuatannya dilakukan dengan cara merabah bagian vital tubuh korban, juga menggosok-gosokkan alat kelaminya ke kemaluan korban. Karena yang dilakukan Pak Inisal Pak Ehra sudah merasa resah, jadi ada warga yang sudah ingin, ada yang mau ngancam Pak Ruhati juga, dengan alasan apa itu, ingin lapor ke polisi juga. Akhirnya Pak Ruhati pun juga merasa resah juga dan ada salah satu warga pun lapor ke polisi. Akhirnya diamankan itu kan. Memang korban sampai apa yang dilakukan Pak Guru Ngaji itu? Yang dilakukan Pak Ruhati itu melakukan dengan cara mencapulih. Mencapulih gitu, santri gitu? Ya muridnya. Muridnya ya. Ada berapa korban? Korban ada tujuh, yang belum kami periksa juga ada masih ada lagi, namun tidak mau melaporkan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian dalam korban dan sarung milik pelaku yang digunakan saat mencabuli korban. Oleh polisi, pelaku dijebloskan ke sel tahanan kantor Polres Ngawi. Pelaku terancam kurungan maksimal 15 tahun penjara. Itu Wahyu, JTV.